Kita beralih ke Deli Serdang, pemirsa waspada pengedar uang palsu bergentayangan di Kabupaten Deli Serdang. Modus tersangka melakukan transfer uang di anjungan tunai mandiri mini di toko grosir. Ini rekaman CCTV memperlihatkan aksi tersangka pengedar uang palsu yang tengah beraksi di toko Aisyah di Dusun 3 di Sanagarejo, Kecamatan Tanjung Rawa, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat tersangka berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor masuk ke pakiran toko dan 1 tersangka masuk ke dalam toko untuk melancarkan aksinya. Aksi ini terjadi di siang hari. Modus tersangka untuk mengendarkan uang palsu dengan cara datang ke toko yang menyediakan transaksi ATM ini. Tersangka melakukan transfer uang dengan menyerahkan uang palsu pecahan 100 ribu dan pecahan 50 ribu rupiah yang berjumlah 1.500.000 rupiah. Namun pemilik toko mengetahui gelagat tersangka yang mencurigakan dan melihat kondisi uang yang hendak ditransfer adalah uang palsu. Saat ditanyakan uang ini asli atau palsu tersangka langsung kabur. Pemilik toko Kismanto mengatakan sebelumnya ia pernah mendapatkan uang palsu. Tersangka melakukan transaksi jual-beli di toko ini. Kondisi uang itu gimana sih pak? Bisa bapak mengetahui itu diduga itu uang palsu gimana pak? Kalau kita aslinya gak nampak karena bukan kita yang transaksi ya. Tapi anggota kita memang mengatakan kata uangnya memang beda warnanya. Merahnya itu lebih cerah katanya gitu. Kalau aslinya memang bukan kita. Kita tahu karena ada info dari kawan. Lantas kita hand telpon anggota kita yang kerja. Kita minta suruh periksa. Coba periksa itu uangnya. Kemungkinan palsu kan gitu kan. Lantas pelaku karena dengar di los pekir sama anggota langsung takutan dia. Pecahannya berapa aja? Pecahannya dia 50 sama 100 ribu. Atas kejadian ini pemilik toko nyaris mengalami kerugian sebesar 1.500.000 rupiah. Dari Deli Serdang, Amiruddin, Ainews, melaporkan.